Intro Yang ini menjadikan orang yang sehat-sehat Orang yang di dunia itu tidak mendapatkan balak Mereka iri terhadap orang yang terkena balak Karena derajat orang yang terkena Nabi Manzirilatihim Minkasurati sahabit ta'ala Karena banyaknya pahala yang diberikan Omoh kepada orang yang ahlul balak Tapi sabar Kalau disini ada keterangan sabar sebenarnya Tapi disini ahlul balak Disitu adalah mereka Saking banyaknya pahala orang yang Apa? Pahala yang diberikan omoh kepada ahlul balak Ini menjadikan orang yang sehat-sehat Orang yang demawan itu iri dengan ahlul balak Katanya tamannya ambil api ya Ini sampai kerjadian lalu balak Oh, kalau saya luka abis Pak janteng biarkan kalau lo saking janteng balak Lalu kok Kalau berapa sih kalau lebih sehat-sehat Jadi kan artinya Di tiap balak yang datang Sampai-sampai itu Orang yang bukan kawin Yang ternyata diberikan Di balak itu ya sebenarnya Reseki kan seperti itu Di musibah Itu sebenarnya enggak ada musibah Itu kan Di balik musibah itu ada Pahala yang besar yang diberikan Dan Allah kepada orang yang mendapatkan musibah itu Kalau pemahaman saya di sini Jadi musibah itu ya Itu Itu Allah menyiapkan Pahala yang besar terhadap Marika Saudara-saudara kita yang diberikan Di Palestina Yang lain Ini kan keterangan yang selama ini Tidak pernah tahu Kalau itu Kalau di balik musibah itu kan Tidak hanya jalan keluar Tapi di situ banyak pahala juga sebenarnya Tapi sabarnya enggak masih aja Kayak itu Kita juga mengatakan segala Kena balak sabar itu aja Yang sulit itu kan kena balak Tapi ikhlas Sampai makan tentu aja Ya mungkin Berkaitan balak Mungkin seperti yang Saya alami Atau mungkin Mas Kosim juga Mas Kosim itu Dua Istri Sama anak Ya kemudian Saya waktu itu anak Sampai balik Terima kasih.